Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Berikut rangkaian prosesi pernikahan Sang Biduan yang bakal ditampilkan di televisi Natasha Wilona dan Aliando Sharif turut menghadiri acara pernikahan Fia Fallen dan Cefra Yolandi Fia Fallen dan Cefra Yolandi segera mengikat janji pernikahan, Jumat 15 Juli 2022 Prosesi pernikahan Fia Fallen dan Cefra Yolandi sudah diawali dengan pengajian yang digelar Rabu tanggal 14 Juli tahun 2022 sore Acara tersebut disiarkan secara live melalui saluran televisi Indosiar sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat Sementara itu, pagi ini, tepatnya pukul 8 waktu Indonesia Barat, Fia Fallen akan melakukan prosesi siraman Belum usai disini, acara akad nikah Fia Fallen baru akan digelar esok hari pukul 7 waktu Indonesia Barat Dalam pernikahannya, Fia Fallen dan Cefra Yolandi akan menggunakan busana adat Jawa Melengkapi rangkaian, kedua mempelai akan menjalani prosesi temu mantan pukul 9.45 waktu Indonesia Barat di hari yang sama Siang harinya, Fia Fallen dan Cefra Yolandi dijadwalkan untuk menggelar konferensi pers terkait pernikahan Sementara itu, Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022, Fia Fallen dan Cefra akan melakukan prosesi Midodareni Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua Natasha Wilona tak kuasa menahan senyum kala dipuji aktor ganteng Aliando Sharif Iya, sejak keduanya syuting bareng film Argantara, kedekatan Natasha Wilona dan Aliando Sharif selalu terekam Bahkan aktor muda ini tak segan-segam menggoda mantan pacar Ferel Bramasta tersebut Baru-baru ini Aliando kembali memuji Natasha Wilona Wajah Natasha Wilona pun terlihat bersemu merah Obrolan mereka terekam dalam video yang tayang di kanal Youtube Natasha Wilona Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022 Kebersamaan Natasha Wilona dan Aliando Sharif di malam terakhir syuting film mencuri perhatian publik Saat itu, Aliando memberikan gombalan ke lawan mainnya Dia membandingkan Natasha Wilona dengan jembatan Keduanya memang tengah berada di jembatan Persamaan kamu dengan tempat ini, tanya Aliando Sharif Gombalan tersebut terlalu mudah bagi Natasha Wilona sehingga dia dapat menebak dengan tepat Mantan kekasih Ferel Bramasta itu mengatakan bila dirinya dan jembatan itu sama-sama cantik Sama-sama cantik kan, ujar Natasha Wilona Aliando pun tertawa saat mendengar jawaban Natasha Wilona yang ternyata benar Natasha Wilona kemudian tersenyum sambil menggelengkan kepala Hapal banget, cetus Natasha Wilona Gombalan berikutnya, Aliando menyebutkan perbedaan Natasha Wilona dengan menara Kamu tau gak bedanya kamu sama menara itu, tanya Aliando Aliando pun mengatakan jika Natasha Wilona mau dengannya maka mereka akan bersama Namun bila sebaliknya, maka Aliando akan lompat dari menara Kalau kamu sama aku, aku gak naik ke menara itu Kalau kamu gak sama aku, aku lompat dari atas, ucap Aliando Mendengar ucapan Aliando, Natasha Wilona pun terkejut Maksudnya kamu mau kehilangan nyawa kamu kalau tidak sama aku, tanya Wilona Katanya sih gitu, tutur Aliando santai Kemistri keduanya saat bersama pun menuai komentar dari warganet Natasha Wilona tak bisa berhenti tersenyum saat mendapat gombalan dari Aliando Keduanya pun menikmati malam terakhir syuting itu dengan saling bermaafan Terima kasih